Intro Saudara-saudari yang terkasih Berjumpa kembali Bersama Inspirasiku di antara Edisi hari Minggu 26 April Pekan Pascah yang ketiga Sabda Tuhan hari ini diinspirasikan Dari Injil Yesus Kristus Menurut Lukas Bab 24 Ayat 13-35 Saudari-saudari yang terkasih Semoga kita bersama keluarga Selalu dalam keadaan baik Sehat dan tetap bersemangat Meskipun Hari ini Minggu ini Kita tetap Harus ibadah Di rumah kita masing-masing Karena situasi Pandemi yang masih Terus Kita hadapi bersama Saudari-saudaraku yang terkasih Melalui Sabda Tuhan hari ini Yang dikisahkan Ada dua orang murid Yang pulang ke kampung halaman Tapi ini bukan Dingin mudik Karena mau lebaran Tapi Karena mereka kecewa Mereka galau Apa yang menjadi harapan mereka Bahwa Yesus Yang adalah guru Junjungan mereka Yang akan membebaskan Bangsa Israel itu Ternyata Wafat di Kayu Sarit Ini yang membuat Kedua murid itu Pulang kampung Ketika dalam situasi Kekecewaan Dan juga Kekacauan Dalam diri mereka itu Yesus datang Menghampiri Meskipun mereka Tidak menyadari Bahwa yang mengikuti Dan berjalan bersama mereka itu Adalah Yesus sendiri Saudari-saudaraku yang terkasih Ternyata Yesus menjawab Apa yang menjadi Kerinduan mereka itu Pengalaman indah bersamanya Tidak berlalu Begitu saja Kita pasti tahu Bagaimana pengalaman Para murid bersama Tuhan Yesus Ketika Mereka Perjamuan terakhir Itulah warisan Yang ditinggalkan Oleh Yesus Yaitu Ekaristi Karena dalam Ekaristi Mereka menjumpai Yesus Kita semua menjumpai Yesus Menyantap tubuh Dan darah Saudara-saudaraku yang terkasih Pengalaman Dua murid Yang pulang ke Emaus ini Kiranya juga menjadi Pengalaman kita bersama Kita juga Dalam situasi Pandemi ini Punya kerinduan Untuk bisa Ibadah Datang ke gereja Bersama keluarga kita Dan berkumpul Bertemu dengan Semua Saudara-saudari kita Satu paroki Namun Karena Pandemi Covid-19 ini Membuat kita Belum bisa Berkumpul bersama Ini ada satu kerinduan Aku ingin Ke gereja Aku ingin Merayakan Ekaristi Aku ingin Menerima tubuh Dan darah Kristus Yang selama ini Hanya kita Lakukan Lewat Lifes training Sehingga kita Belum bisa Secara fisik Menerima tubuh Dan darah Kristus Tapi secara Batin Secara rohani Kita sudah Menerimanya Saudari-saudari Yang terkasih Pengalaman Para murid ini Semoga Juga menikmukan Kita semua Bahwa dalam Situasi apapun Tuhan kita Yesus Kristus Menyertai Perjalanan Hidup kita Maka kita Berusaha takut Tidak usah Cemas Dan juga Tidak usah Gala Tuhan Yesus Selalu Menyertai Dan membimbing Perjalanan Hidup kita Maka marilah Saudara-saudari Yang terkasih Kita mohon Ramah Tuhan Supaya Iman kita Diterpuhkan Sehingga kita Hanya bisa Mengandalkan Tuhan Dalam situasi Yang seperti ini Supaya kita Seperti para murid Akhirnya terbuka Artinya berkobat-kobat Karena Menerima kasih Tuhan Penyertaan Tuhan Di dalam hidup kita Maka marilah Kita syukui Ibu semua Biarlah Ramah dan kasih Tuhan Menyertai Perjalanan hidup Kita semua Demikianlah Inspirasiku Di antara Edisi hari minggu ini Tuhan Memberkati Kita Semua Semua Terima kasih